Surat tertanggal 11 Desember dari fraksi PKS DPR RI kembali mengusulkan agar Fahri Hamzah dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua DPR RI dan digantikan dengan kadar pilihan PKS. Apa sebenarnya yang kemudian menjadi pertimbangan fraksi PKS kembali menyuarakan pencopotan Fahri Hamzah dan bagaimana pula dari perspektif hukum tata negara. Kami akan mengulasnya malam hari ini dengan Fahri Hamzari, dosen hukum tata negara Universitas Andalas dan juga Pimpin Sopyan yang merupakan ketua bidang politik DPP PKS. Selamat malam Bang Fahri. Baik, kita masih menantikannya di sini posisi Pak Pimpin sebentar lagi juga akan masuk sedang ke toilet. Tapi saya ingin melihat apa namanya terlebih dahulu dari perspektif hukum tata negara secara aturan Undang-Undang MD3 dan lain sebagainya. Ketika fraksi mengirimkan surat untuk mencopot salah satu kadernya dan menggantikan dengan yang lain itu mungkin akan berjalan mulus kalau memang tidak terjadi masalah apapun. Tapi bagaimana dalam konteks Fahri Hamzah ini Anda melihatnya? Saya tidak tahu persis ya kenapa kemudian Pak Fahri bertahan untuk berseberangan dengan partainya. Karena memang secara pembentukan Undang-Undang MD3 dirancang pasal 87 ayat 2 huruf D, E, dan G itu untuk memberikan ruang kepada partai politik untuk menentukan kadernya itu patut atau tidak patut menjadi pimpinan, menjadi anggota DPR, bahkan menentukan menjadi anggota partai politik. Jadi begitu partai politik menghendaki berbeda dari keinginan kader, kader diwajibkan mengikuti arahan partai. Nah di ruang kasus Fahri Hamzah ini agak unik ya. Fahri Hamzah kan membawa perkara ini ke pengadilan. Dan memang harus diakui ada langkah-langkah PKS yang secara prosedur bermasalah. Langkah-langkah PKS yang secara prosedur bermasalah? Misalnya tidak mendengarkan keterangan Fahri Hamzah yang oleh peradilan itu kemudian dianggap cacat cara. Tetapi bukan yang dihilangkan peradilan itu bukan hak partainya untuk mengganti orang. Jadi cacatnya. Jadi kalau kemudian prosedur itu diperbaiki oleh partai, maka dibolehkan kembali. Nah ini yang kemudian yang salah diasumsikan oleh Pak Fahri Hamzah. Bahwa dia melihat putusan itu sebagai putusan yang mutlak bahwa dia tidak boleh diganggu partai. Padahal berdasarkan pasal 87 itu, ada tiga cara partai bisa kemudian mencopotnya menjadi pimpinan. Bahkan menjadi anggota partai politik. Nah ini kan perbedaan perspektif. Tapi di dalam undang-undang MD3 sudah jelas bahwa partai diberikan kewenangan untuk menggantikan Pak Fahri menjadi pimpinan. Lebih dari itu menurut saya itu adalah soal politik ya. Kita ketahui Pak Fahri ini adalah three masketeers dengan Pak Setnoff dan Pak Fadlizon. Ketiga-tiganya saling mendukung. Nah dari perspektif politik bisa dilihat bahwa ternyata memang Pak Fahri saling menyokong satu sama lain. Karena itu surat yang terdahulu itu tidak pernah diteken oleh Pak Setnoff. Kalau begitu diteken, ya sudah berhenti sebenarnya. Jadi karena saling mendukung itu yang tidak ada akhirnya kemudian dari pimpinan yang kemudian mengabulkan permintaan fraksi PKS. Padahal kalau dibaca pasal itu begitu fraksi menyatakan menarik, ya sudah menarik berlaku seketika. Tapi memang ini selalu diasumsikan secara politik berbeda. Tidak diasumsikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Oke, ini menarik. Nanti kita garis bawah. Tapi saya undang dulu Pak Pimpin Sopian untuk bisa langsung hadir ke Meja Prime News ya. Sebenarnya sudah hadir. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Pimpin. Mungkin langsung saja sambil menjawab Pak Pimpin. Ketika tadi saya sudah berbicara langsung dengan Pak Fahri. Ada aturan yang kemudian sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh PKS begitu dengan kemudian meminta menunggu inkrah proses peradilan yang sedang berjalan ini. Dan tingkat pertama kan dimenangkan oleh Pak Fahri walaupun kemudian ada banding. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang harus kita pahami di undang-undang MD3 itu diatur bagaimana cara proses pergantian Pimpinan DPR. Dan di situ harus kita pahami bahwa ada hak prioratif Pimpinan Partai. Untuk mengganti partainya dengan cara mengganti posisi dia sebagai alat kelengkapan Dewan yaitu Pimpinan DPR. Yang kedua menggantikan dia karena dia diberhentikan sebagai anggota. Dan yang ketiga dia dialihkan ke yang lain. Nah jadi sebetulnya kami menagih. Jadi itu adalah hak kami. Setiap partai politik memiliki independensi, memiliki kedaulatan untuk memilih siapa yang akan ditempatkan di posisi-posisi strategis yang ada di DPR RI. Nah jadi kita ingin melihat sebetulnya kalau nanti proses Pak Setia Novanto diganti begitu. Kita ingin melihat apakah juga treatment yang sama juga berlaku bagi pergantian di Pimpinan Fraksi. Sebetulnya sama dengan pergantian Pimpinan Fraksi di Komisi. Karena sama-sama alat kelengkapan Dewan. Sama, betul. Tidak ada bedanya sebetulnya. Dimana di situ dijelaskan bahwa Pimpinan Fraksi memiliki kedaulatan. Untuk menentukan siapa yang akan jadi Pimpinan di situ. Tadi Pak Fahri menyebut tidak bisa sebegitu saja mengganti orang tanpa alasan yang jelas. Apalagi posisinya adalah Pimpinan DPR. Tunjukkan pasalnya bahwa harus ada alasan. Tidak ada. Karena kan jelas. Karena pergantian itu pertama dikarenakan ada urusan pribadi. Misalnya dia sakit, dia mengundurkan diri. Yang kedua karena dia melanggar peraturan secara hukum atau etik yang ada di DPR. Atau ketiga ditarik oleh partai politik. Dan itu tidak harus disebutkan. Dan di situ tidak disebutkan alasannya. Alasannya apa gitu. Jadi ini konstruksi yang dibangun oleh Pak Fahri. Sebetulnya menggiring opini bahwa saya ini tidak bersalah. Bagaimana mungkin? Tapi di peradilan itu bagaimana Anda membedakannya? Bahwa kemudian saat ini posisinya dimenangkan Pak Fahri. Kemudian ada bandingan. Langsung ada banding begitu. Baik. Jadi kita harus melihat bahwa ada proses pengadilan. Yang kita tahu bagaimana prosesnya. Dan juga ada proses di internal. Partai politik. Di PKS begitu. Ada namanya BPDO. Ada namanya Majelis Tahkim. Jadi proses pemberhentian beliau itu tidak serta-merta otoriter satu pimpinan partai. Presiden atau Majelis Yuro. Tapi bertahap dari bawah. Ada pengajuan. Ada proses pengaduan dari kader. Masuk ke lembaga BPDO. Kemudian diproses melalui Majelis Tahkim. Di mana di dalamnya adalah orang yang punya integritas. Orang yang punya kredibilitas. Dan sangat dihargai. Siapa? Doktor Hidayat Nurwahid di dalamnya. Doktor Surahman di dalamnya. Di dalamnya juga ada presiden partai. Jadi tidak ada logika yang dibangun bahwa ini untuk menjatuhkan satu dua orang partai. Kami mengibaratkan bahwa ini seperti halnya permainan di sepak bola. Ketika ada pemain yang kamu seharusnya tidak di situ. Pelatih boleh menentukan siapa yang ada di penyerang. Siapa yang ada jadi back. Siapa yang ada menjadi sayap kiri dan kanan. Dan siapa yang harus menjadi pemain cadangan. Siapa yang harus diberhentikan. Itu bisa diganti sewaktu-waktu saja menurut Anda. Bisa juga diganti-ganti. Bayangkan kalau misalnya di permainan bola. Tiba-tiba penyerangnya mengatakan bahwa saya tidak mau diganti. Bagaimana terjadi itu permain bola. Kan aneh. Wasid ini kemudian harusnya. Itu menurut Anda analogi yang pas untuk posisi pimpinan DPR. Saya kira setiap organisasi punya aturan. Punya AD ART. Dan jelas di AD ART PKS itu. Bahwa Pak Fahri itu melakukan pelanggaran. Sehingga harus diberhentikan sebagai pimpinan DPR. Harus diberhentikan sebagai keanggotaannya. Keanggotaan mana DPR? Keanggotaan di DPR dan keanggotaan di PKS. Itu bukannya harus menunggu inkrah. Kalau argumen dari Pak Fahri bukannya harus menunggu inkrah. Betul. Jadi sebetulnya itu proses pengadilan. Itu hal yang berbeda maksudnya? Dua hal yang berbeda. Jadi seharusnya bisa memisahkan. Jadi jangan ini seakan-akan digiring. Harus selesai dulu proses keanggotaannya di pengadilan. Terus kemudian tidak boleh diberhentikan. Bagaimana seorang pimpinan DPR, dia tidak punya legitimasi dari partai, kemudian dia memimpin rapat di sidang paripurna. Jadi tadi saya mendengar Pak Fahri semacam, saya tidak punya salah dan sebagainya. Ya mungkin harus flashback ke belakang. Bagaimana proses di mana beliau diberhentikan. Tidak serta-meta, kemudian tidak diajak bicara. Dia ajak bicara. Jadi secara persuasi, diajak bicara. Tidak hanya dengan beliau. Ketua Mbak Jisuro, Habib Salim, itu berbicara khusus dengan beliau. Dari hati ke hati disampaikan, bahwa posisi beliau sudah lagi tidak di situ. Beliau akan ditempatkan di posisi yang lain. Sebelum pemecatan. Sebelum pemecatan. Kalau Pak Indra melihat bagaimana runutan dari kasus ini, dari awal, salah dikatakan bahwa beliau tidak diajak bicara. Beliau dipanggil beberapa kali, kemudian tidak hadir di Majelis Takim, di BPDO, hanya satu kali hadir. Dan beliau mengklaim bahwa beliau tidak diajak. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut, karena menarik juga ingin saya tanyakan terus ke Anda ini. bahwa tadi Pak Fahri juga menyebutkan ada upaya untuk merusak partai ini, karena diisi oleh orang-orang baru dari dalam pengurus DPPK yang sekarang. Setelah jeda berikutnya. Prime News masih akan segera kembali. Ya baik, langsung kita lanjutkan bersama Bang Fahri terlebih dahulu ya, sebelum saya kembali ke Mas Wipin. Kalau Anda melihat secara peraturannya ini simpel banget, atau sebenarnya memang ada hal dari DPPK yang juga mungkin salah prosedur dan sebagainya. Maksud asli Undang-Undang MD3 untuk pemberhentian pimpinan, anggota DPR maupun anggota partai itu mudah. dibaca 87 ayat 2, huruf D, E, dan G itu simpel saja. Begitu partai ingin mengganti pimpinan, mengganti anggota DPR, mengganti dia sebagai, apa, memberhentikan sebagai anggota partai, begitu dinyatakan ya sudah selesai. Tapi kan perspektif Undang-Undang ini tidak dimengerti oleh peradilan. Peradilan melihatnya sebagai proses adjudikasi biasa. Orang-orang harus diberi ruang untuk membela haknya. Oke itu hak peradilan, perspektifnya. Nah sepanjang kemudian PKS bisa membuktikan bahwa proses itu dijalankan, maka sebenarnya sudah harus diberhentikan. Peradilan harus mentaati mekanisme politik yang ditentukan oleh Undang-Undang MD3. Nah jangan-jangan kita melihat bahwa perspektif itu berat sebelah. Peradilan hanya melihat perspektif individual Pak Fahri, tanpa memahami kehendak Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 menginginkan seluruh kader partai itu komitmen dengan arah juang partai. Jadi jangan kemudian, publik juga jangan sampai dibingungkan ya. Satu partai, tapi seluruhnya berbeda cara pandang. Nah PKS kan melihat bahwa ini kader harus ditarik, demi kepentingan partai. Tapi ini kader melawan dengan proses peradilan. Nah cara-cara ini yang semestinya bisa dilihat, baik oleh pimpinan DPR maupun peradilan. Kayak seperti itu tuh harus menunggu inkrah tidak? Karena ini perdebatan secara sederhananya, yang satu bilang, kan proses hukum masih jalan, harus menunggu inkrah dong. Sekarang apalagi di tingkat pertamanya dimenangkan oleh yang mengugah dari Pak Farinya. Jadi Undang-Undang MD3 mengatur soal organisasi partai politik. Harus dibedakan ini bukan institusi lembaga administrasi negara. Bukan soal pidana juga. Bukan soal yang lainnya juga, perdata misalnya. Ini soal kebijakan partai, cara orang berorganisasi. Bagaimana mungkin negara ikut campur terlalu jauh ya soal organisasi partai. Oleh karena itu, begitu partai sudah setuju untuk menghati, demi berjalannya demokrasi internal partai, ya dibolehkan saja. Tanpa alasan pun bisa? Tanpa alasan pun, karena ya logika Mas Pipin menarik ya. Begitu pelatih merasa pemain penyerang harus diganti, ya ganti. Jadi jangan dilihat ini perspektifnya seperti PKS melanggar hak individu seseorang. Ini soal kebijakan partai. Kalau yang dicontohkan Pak Farid tadi, yang saya ingat ya, tidak bisa Ibu Megawati kemudian meminta Pak Jokowi mundur dari presidennya, ditarik. Itu konteksnya berbeda. Sangat berbeda ya? Jokowi itu presiden yang dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemberhentiannya berbeda, mekanisme pelantikannya berbeda, tidak ada urusan Megawati dalam sistem presidensil sebagai ketua partai dengan presiden terpilih. Nah ini anggota partai yang berkaitan dengan isi parlemen. Mekanismenya jelas, proses pemilihan melalui partai. Dan partai berhak menentukan agar kader partai sesuai arahan partai. Nah ini kan menurut saya ya, logika-logika yang loncat seperti yang digunakan Pak Fahri itu, permainan politik belaka. Nah sejauh kemudian PKS sudah menyatakan sudah taat prosedur, dan orang individu itu sendiri tidak datang, ya sudah semestinya sudah harus diikuti oleh pimpinan di DPR. Nah ini kan ada dua nih, satu pimpinan DPR ikut Pak Fahri, kedua peradilan tidak memahami konteks organisasi kepartaian yang berkaitan dengan undang-undang MD3. Oke, baik. Sekarang ketika tadi Pak Fahri Amza menjelaskan panjang lebar soal pemacatannya, ada semacam, bukan tradisi PKS seperti ini, orang berbeda pendapat langsung dicopot. Publik begini aja langsung nanya, apa sih persoalannya? Apakah karena memang itu karena hanya tidak nurut dengan pimpinan, yang mau dibuat sistem yang feodal, bukan sistem egaliter lagi, partai kader hilang nuansa partai kadernya? PKS itu adalah partai dakwah. Kami mengatakan partai dakwah karena kami ingin dakwah itu jadi panglima dalam politik. Jadi tidak ada namanya politiking. Kami melihat ada semacam gaya-gaya partai politisi, praktis yang politiking, geser kanan geser kiri, terus kemudian memfitnah satu dengan yang lainnya. Nah kami melihat ada penggiringan isu ke sana. Padahal kami jelas sebagai partai politik, sebagai partai dakwah, kami ingin firm, kami ingin ikut aturan, kami ingin memiliki pasukan pejabat publik yang memang kredibilitasnya teruji, memiliki integritasnya baik. Jadi tidak dramaturgi begitu. Seakan-akan di depan dia adalah orang baik. Apa hari ini dramaturgi menurut Anda? Kami melihat begitu. Bagaimana dia mengatakan bahwa, oh saya tidak diajak bicara begitu. Padahal beliau di hadapan pimpinan partai mengatakan bahwa, saya siap diberhentikan, saya siap digantikan oleh yang lain. Selama saya berada di partai ini, seorang pejabat publik, seorang kader. Itu memang yang mengatakan seperti itu? Betul. Sudah pernah mengatakan itu ya? Saya bisa buktikan itu. Dan ada di dalam rekod di pengadilan. Jadi bagaimana mungkin seorang kader, partai dakwah, seorang pejabat publik, yang diamanahkan, bermain seperti itu? Tapi bagaimana bisa kalah di peradilan tingkat satunya, kalau kemudian memang alasannya seperti itu? Ya saya kira itu kan persoalan legal ya. Jadi kita melihat bahwa itu belum selesai. Kalau misalnya kita nanti selesai, banding ada kemudian kasasi sampai ke PK. Jadi saya kira itu proses saja. Tapi kami firm di awal bahwa hukum harus ditegakkan, aturan kepada siapapun. Dan kami, saya ini sebagai generasi muda PKS, awalnya kami kagum dengan beliau. Tetapi dengan cara seperti itu, itu sudah offside gitu. Cara seperti itu maksudnya apa? Membangkang? Melakukan pembangkangan kepada partai, kemudian melakukan kontroversi, apa namanya, yang tidak perlu, yang merugikan partai politik. Kontroversi yang bagaimana yang kebar? Saya contohkan misalnya ya, kalau misalnya yang terakhir lah, kami misalnya akhirnya dari para kader melihat bahwa, oh ternyata sudah tepat gitu, kenapa harus diberhentikan. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Kasus Pansus KPK. Partai Keadilan Sejahtera memiliki kebijakan untuk menolak Pansus KPK. Itu setelah dipecat. Betul. Tapi sebelumnya, kita lihat flashback, apa yang dilakukan oleh beliau misalnya. Mohon maaf, kami melihat loyalitas beliau itu tidak kepada pimpinan PKS, tapi kepada pimpinan partai yang lain. Mungkin itu dugaan Anda. Salah satu. Nah ini mungkin harus jelaskan. Karena ini kaitannya dengan Tudingan Pak Fahri tadi, bahwa ada orang-orang yang di luar PKS yang mau masuk dan mau merusak PKS. Saya kira tidak ada. Yang ada adalah regenerasi. Loyal kepada pimpinan partai yang mana? Partai, saya misalnya contoh lah, misalnya candaan teman-teman begitu ya. Ketika undang-undang pemilu disahkan di Paripurna, PKS, Gerindra, PAN, disitu walk out. Tapi beliau satu-satunya, pimpinan partai, disitu dimana beliau masih mengaku sebagai bagian dari PKS, tapi disitu sendiri bersama Pak Setia Novanto. Jadi pertanyaannya, sebetulnya loyalitas dia kepada siapa? Kepada PKS atau kepada Setia Novanto? Kepada Setia Novanto? Itu juga harus menjadi pertanyaan. Itu salah satu yang kemudian membuat... Membuktikan. Membuktikan. Bukan yang membuat Pak Fahri dipecat oleh PKS. Saya kira kontroversi yang lainnya, sebelum di bentuknya kita pernah mendengar bagaimana sikap dia untuk memubarkan KPK. Jadi disitu di pansus KPK jelas terakhir, beliau yang disidang Paripurna mengetuk, padahal pimpinan PKS jelas bahwa kita tidak mendukung pansus. Kalau soal itu argumen Pak Fahri, ini masalahnya tidak satu forum ya, karena memang tidak mau dari salah satu pihak. Saya juga mohon maaf ya, jadi saya juga, kenapa tidak satu forum gitu? Ya seharusnya, ya kita diskusi gitu, kok kenapa tidak mau berdiskusi gitu? Jadi saya kira, ya saya kira... Paham Fahri malah menuding tidak ada PKS yang mau berbicara soal ini, tidak akan ada yang mau berani berbicara soal ini? Dari awal sudah, saya dari lebih awal lebih, saya kira diundang lebih awal, dan saya sudah siap jam berapapun saya hadir di sini. Baik, tapi soal adanya pimpinan yang lain tadi, loyalitas kepada pimpinan yang lain, itu memang menjadi persoalan yang paling inti di dalam PKS? Saya kira tidak hanya itu, ya tidak hanya itu. Waktu sebelum pemberhentian beliau ada kasus Papa minta sahab. Bagaimana sikap beliau? Lebih condong untuk membela Pak Aschenovano dalam konteks aturan, tapi menurut dia tadi begitu. Jadi rangkaian-rangkaian itu, dan saya kira yang paling penting adalah, bahwa setiap anggota partai, harus siap ditempatkan di mana saja. Kami ini partai dakwah, kami ini adalah partai politik, yang kadernya, ya sam'an wa to'atan. Kami dengar, kami ta'at. Kekritisan kami, itu berada di ruang di mana di internal, tapi ketika ke publik, kami harus solid, harus sama. Begitu. Dan itu sudah teruji. Dan kami sebetulnya, tidak mau memperlihatkan polemik ini di hadapan publik. Tapi beliau seakan-akan, beliau adalah orang yang paling benar, beliau membangun argumentasi yang tidak tepat, yang malah menyesatkan bagi partai keadilan sejahtera. popularitas beliau mungkin hebat, sebagai orang yang kontroversial, tapi itu membahayakan partai politik. PKS dirugikan di situ. Justru PKS dirugikan, karena itulah alasan, kemudian PKS salah satunya, mengakukan pemecatan terhadap varian. Salah satunya. Oke, singkat saja sebagai penutup terakhir, kalau misalnya nanti, kan ini sudah lama juga, suratnya sudah sering kali sebenarnya dikirim oleh fraksi ya, tapi tidak tunjung dilakukan. Melanggar Undang-Undang MD3 tidak ini? Iya, melanggar Undang-Undang MD3. Otomatis misalnya, kalau apalagi sekarang sudah... Yang bisa dimulai melanggar siapa? Pimpinan DPR yang lain? DPR yang lain, karena mengabaikan ketentuan yang sudah mereka sepakati bersama dalam Undang-Undang MD3. Bagi saya sebenarnya ini lebih ke arah politis daripada ketatan kepada Undang-Undang ya. Oke. Jadi arahnya memang kehendaknya berbeda. Sedangkan di PKS, mereka berupaya membenahi partai setelah kejadian Lutfi Hassan, termasuk kader-kader yang berkaitan dengan itu, yang notabene-nya adalah Pak Faryamza. Nah, tentu saja PKS dalam pembenahan ini perlu dikuatkan dengan sikap kepatuhan kepada Undang-Undang MD3. Nah, ini yang tidak ditunjukkan oleh pimpinan DPR. Saya terakhir, Pak Andras. Saya ingin mengatakan bahwa publik ini dan termasuk kader PKS sebetulnya tidak suka berpolemik di hadapan publik. Jadi saya kira DPR itu harusnya adalah membangun isu-isu yang positif. Oke. Dan yang terakhir, saya kepada Pak Fahri ya, menitipkan pesan, kami dari gerakan PKS muda, berikanlah teladan yang baik. Dan saya kira yang terbaik buat video adalah ikuti apa yang berhenti. Mungkin Pak Fahri masih mendengar di ruang sebelah begitu. Terima kasih, Mas Yipin. Terima kasih juga. Bang Fahri telah hadir malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih. Terima kasih.